Intro Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord Dan kali ini gue bakal ngebahas beberapa macam metal atau mineral yang ada di Overlord So langsung aja, mari kita mulai Untuk list metal dan mineral ini, bakalan gue ambil langsung dari wiki fandom Dan akan gue pisah beberapa metal yang berasal dari game Mask for the Dead Contohnya seperti Prismatic Crystal, Power Dragon Stone, Chaos Stone, dan Promise Stone Ini karena semua mineral itu hanya ada di versi game saja Dan kemungkinan besar gak canon dengan versi novel ataupun anime Ada 8 metal yang paling umum di New World Dan digunakan sebagai penanda untuk mengelompokkan ranking setiap petualang Mulai dari koper atau tembaga, iron atau besi, silver atau perak, gold atau emas, platinum, mitril, orikalkum, dan metal terkuat di New World Yaitu adamantite Tapi di volume 2, Nabi ngomong kalau adamantite adalah metal yang sangat lunak Jika dibandingkan dengan Apoi Takara, Hihi Irokane, dan berbagai macam prismatik metal yang lain Nah, mari kita bahas satu persatu semua metal yang dimaksud Pertama adalah koper atau tembaga Ini adalah metal yang mempunyai warna coklat kemerahan dan digunakan sebagai penanda untuk para petualang baru Koper juga digunakan sebagai alat transaksi berupa koin Dan merupakan koin dengan nilai transaksi terendah Dimana satu koper setara dengan 1000 yen atau sekitar 113 ribu rupiah Tapi, meskipun koper adalah metal dengan kastat rendah Metal ini sebenarnya sangat berguna Di volume 9, kita diberitahu kalau Marquis Raven menggunakan tembaga untuk melapisi seluruh dinding di ruangan kerjanya Ini karena koper atau tembaga dapat digunakan untuk menangkal sihir yang bisa menguping, mengamati, ataupun mendeteksi Metal kedua adalah iron atau besi Sesuai namanya, ya ini besi Ini adalah metal yang paling sering digunakan untuk ngebuat senjata dan armor Selain itu, besi juga seringkali diidentikan dengan baja Nah, di Overlord, ada banyak sekali martial arts yang menggunakan kata besi atau iron sebagai bagian dari nama jurusnya Contohnya seperti iron skin dan iron natural weapon Metal ketiga adalah silver atau perak Berdasarkan penjelasan di volume 3, senjata yang terbuat dari silver mempunyai harga yang lebih mahal daripada senjata biasa Dan juga lebih lunak jika dibandingkan dengan senjata yang terbuat dari baja Sehingga senjata dari silver tidak begitu berguna untuk digunakan dalam jangka yang panjang Akan tetapi, senjata yang terbuat dari silver sangatlah berguna ketika digunakan melawan monster dengan ras vampir Selain itu, silver juga digunakan sebagai salah satu alat transaksi berupa koin Dimana satu koin silver setara dengan 13 koin koper Metal keempat adalah gold atau emas Sama seperti di dunia kita, emas di New World juga merupakan benda yang berharga Dimana metal ini sering diolah sebagai perhiasan, dekorasi, dan segala macamnya Emas juga digunakan sebagai salah satu alat transaksi Dimana satu koin emas setara dengan 100 koin silver atau 1300 koin koper Nah, kalau di web novel, satu koin emas New World setara dengan 100 ribu yen atau sekitar 11,3 juta rupiah Nah, koin emas di New World berbeda dengan koin emas yang digunakan di Yggdrasil Dimana koin emas Yggdrasil mempunyai kandungan emas yang lebih banyak dibandingkan dengan koin emas New World Selanjutnya, metal kelima adalah platinum Sama seperti emas dan yang lainnya, platinum juga digunakan sebagai alat transaksi berupa koin Dimana satu koin platinum setara dengan 10 koin emas dan merupakan mata uang tertinggi Kalau kita ngomongin platinum, maka topik ini tidak akan jauh dari sosok platinum dragon lord Dimana dia mempunyai armor dan juga 4 macam senjata yang terbuat dari platinum Metal berikutnya adalah mitril Ini adalah metal yang lebih kuat daripada baja dan merupakan material yang sangat mahal Di volume E5, klaim menjelaskan kalau petualang peringkat mitril hanya akan mampu mempunyai senjata yang terbuat dari mitril Sedangkan petualang orikalkum mungkin saja dapat membeli armor yang terbuat dari mitril Tapi bagi petualang adamantite, mereka dapat membagikan mitril kepada orang lain tanpa perlu bayaran sama sekali Ini karena armor yang klaim gunakan terbuat dari mitril yang merupakan pemberian dari blue rose Dimana Luckyus ngomong kalau itu hanya laban sisa setelah mereka selesai ngebuat armor Nah, kalau berdasarkan penjelasan klaim, armor yang terbuat dari mitril mengeluarkan lebih sedikit suara daripada armor yang terbuat dari besi Selain itu, senjata yang sukulen dan Clementine gunakan juga terbuat dari mitril Metal selanjutnya adalah orikalkum Ini adalah metal yang lebih kuat daripada mitril dan merupakan bahan yang sangat langka Makanya kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan armor atau senjata yang terbuat dari mitril dan setelah itu dilapisi dengan orikalkum Contohnya seperti senjata yang Clementine gunakan dan gerbang yang para dwarf gunakan untuk melindungi kotanya Contoh lain adalah armornya klaim yang sebagian besar terbuat dari mitril dengan sedikit campuran orikalkum Dan metal terakhir adalah adamantite Ini adalah metal yang sama langkahnya dengan orikalkum dan merupakan metal terkuat yang ada di New World Di volume 11, Ainz ngomong kalau dia telah belajar mengenai metal di New World dan sama sekali tidak ada metal yang lebih kuat daripada adamantite Bahkan para dwarf yang tinggal di pegunungan Azerlisia tidak bisa menjawab ketika Ainz bertanya apakah ada metal yang lebih kuat daripada adamantite Nah sampai saat ini hanya ada sedikit orang yang mempunyai armor adamantite Salah satunya adalah armor yang digunakan keempat kesatria tertinggi Baharut Empire Armor kerajaan yang Gazef pakai di akhir season 3 Dan juga armor yang Ainz buatkan untuk Zaryusu sebagai hadiah kelahiran anaknya Nah itu tadi semua metal yang ada di New World sesuai dengan urutan para petualang Sebenarnya masih ada beberapa metal dan mineral lain Seperti white iron yaitu metal yang Gondo cari di awal volume 11 Nuran yaitu mineral yang Kowa Gowa gunakan sebagai cat Heat stone yaitu metal yang sangat berharga bagi para dwarf karena dapat menghasilkan panas Dan terakhir adalah serviceable metal Yaitu sebutan sementara untuk metal level 45 yang Ainz katakan sebagai material tidak berguna Meskipun begitu metal ini dikatakan lebih kuat daripada adamantite dan malah dibawa lari oleh Forge Master Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang prismatic ore Ini adalah metal atau mineral yang jauh lebih kuat daripada adamantite dan merupakan jenis metal yang paling berharga di Yggdrasil Saking berharganya ketika Ainz berkunjung ke dwarf kingdom di volume 11 Dia ngomong kalau saja di tempat ini terdapat prismatic ore Maka dia akan menghentikan negosiasi dan segera menaklukkan dwarf kingdom dengan paksaan Ini karena prismatic ore adalah benda yang sangat berharga Karena dapat digunakan untuk memproduksi world class item yang disebut caloric stone Nah di volume 11 disebutkan kalau ada 7 macam prismatic ore Dan baru ada 4 jenis ore yang telah diketahui Yaitu Apoi Takahara, Hihi Irokane atau Scarlet Tide, Star Silver, dan Celestial Uranium Dari keempat ore itu hanya Apoi Takahara yang sudah mempunyai ilustrasi Dan itu pun ilustrasinya berasal dari game Mask for the Dead Dari sini bisa kita lihat kalau Apoi Takahara adalah mineral berwarna biru Mineral ini sempat disinggung di Overlord Prologue 2 Dimana disebutkan kalau pada saat itu hanya ada 2 jenis prismatic ore yang sudah ditemukan Dan salah satunya adalah Apoi Takahara Di sini juga dijelaskan kalau Apoi Takahara adalah jenis mineral pelangi atau Rainbow Ore Prismatic ore berikutnya adalah Star Silver Di web novel dijelaskan kalau Star Silver adalah salah satu prismatic ore yang Ainz Olgon dapatkan dari Seven Hidden Mines Dan Lucifer menggunakan mineral ini sebagai salah satu bahan untuk ngebuat golem kecohnya Kyohuko Prismatic ore selanjutnya adalah Scarlet Tide atau Hihi Irokane Ini adalah jenis mineral yang sering sekali muncul di berbagai macam cerita isekai Mungkin ada sekitar 3 atau 4 cerita isekai yang gue ikuti dan muncul nama Hihi Irokane Ini karena Hihi Irokane atau Scarlet Tide adalah jenis logam yang berasal dari legenda Jepang Dimana logam ini memancarkan sinar bagaikan api Nah di volume 2 sempat disebutkan kalau terdapat sepasang gaun led atau sarung tangan Yang terbuat dari Hihi Irokane di dalam ruang harta Nazarick Dan prismatic ore terakhir yang sudah diketahui adalah Celestial Uranium Satu-satunya penjelasan tentang mineral ini hanya ada di volume 11 Dimana Ainz ngomong kalau mereka berhasil menemukan tambang berisi Celestial Uranium Yang adalah salah satu dari tujuh prismatic ore Dan merupakan bahan paling penting untuk ngebuat world class item kaloric stone Nah itu tadi penjelasan tentang semua metal dan mineral yang ada di Overlord Mulai dari yang paling rendah yaitu koper Yang paling kuat di New World yaitu adamantite Dan yang paling berharga di Yggdrasil yaitu prismatic ore Mungkin itu saja untuk video kali ini Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Ketika gue buat video ini Gak ada petual ngadamantite dan juga gak ada sawirianya So langsung aja gue ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang udah nyawer Dan gabung jadi membership sampai saat ini Thank you and bye-bye Ketika gue buat video ini